Tunjangan profesi guru atau TPG triwulan 4 tahun 2023 baru dibayarkan untuk 2 bulan, sedangkan 1 bulannya masih terhutang. Ketua Serikat Guru Indonesia Bengkulu Suhadi meminta agar sisa TPG ini bisa segera dibayarkan. Dibayar oleh pemerintah sesuai dengan jadwalnya keinginan. Dan tidak ada namanya istilahnya itu pemotongan. Kalau 3 bulan mencair ya harus 3 bulan. Tidak. Sementara itu dikonfirmasi ke Kadis Dikbud Provinsi Saidirman, TPG triwulan 4 baru dibayarkan untuk 2 bulan, sedangkan 1 bulan menyusul di 2024. Karena anggaran yang tersedia dari pemerintah pusat hanya untuk 2 bulan. Kita transfer dari pusat ke daerah. Jadi kepada kawan-kawan guru saya harap untuk bersabar ya, karena ini memang betul-betul kita ini apa namanya kekurangan dari pusat, bukan kita pemerintah daerah nahan istilahnya. Nanti kita akan upayakan sejauh. Kabit Anggaran BPKD Provinsi Bengkulu Emris Ki Al-Fadli menyampaikan, anggaran TPG triwulan 4 memang kurang 1 bulan. Karena dana digunakan untuk membayar TPG dan tambahan penghasilan atau tamsil guru sebesar 50% pada momentum Hari Raya Idul Fitri. Kekurangan anggaran sebesar Rp11 miliar juga sudah masuk ke Kasda 29 Desember 2023. Namun karena waktu terbatas, maka dana Rp11 miliar termasuk dalam silpah khusus Pemprov 2023. Dana ini baru bisa digunakan setelah audit atau di APBD perubahan nanti. Guna mempercepat penyaluran, saat ini BPKD Provinsi sedang berkoordinasi ke Kemendagri agar pembayaran TPG triwulan 4 bisa menggunakan alokasi TPG di 2024. Nantinya kekurangan TPG triwulan 4 tahun 2024 akan menggunakan silpah khusus TPG dari APBD perubahan. Meminta izin kepada Kemendagri dan Kemendkeu untuk kira-kira menggunakan alokasi pagu TPG tamsil yang sudah dianggarkan di 2024 ini. Sementara kita pinjam untuk membayar kekurangan TWM 4 2023. Nanti kekurangan berjalan di 2024 kita ambil dari silpah yang sudah masuk ke Kasdaerah kita. Siska Harliana, Muhammad Adrian Yusuf, RBTV melaporkan.